Sping, kucing rasping merupakan salah satu jenis kucing hasil rekayasa genetik. Di Indonesia, kucing impor yang unik ini memiliki harga tergolong mahal, yaitu dapat mencapai 25 juta rupiah. Pada tahun 1960, sepasang kucing lokal asal Kanada yang berbulu pendek melahirkan anak-anak tanpa bulu. Sejak saat itu program pengembang biakan kucing-kucing tanpa bulu tersebut dimulai. Pada tahun 1970, Chatfansie Association, CFA, memberikan status kucing tanpa bulu sebagai ras Canadian Hairless. Tetapi, setahun kemudian CFA menarik kembali keputusannya karena adanya masalah pada kesehatan dan perkembang biakan ras tersebut. Pada saat pula ditetapkan bahwa gen yang berhubungan dengan ketiadaan bulu dianggap mematikan, letal. Akhirnya kucing-kucing tanpa bulu beserta keturunannya tersebut menjadi punah. Selang beberapa tahun, pada tahun 1975, pemilik pertanian di Minnesota bernama Milk dan Ethelin, memiliki seekor anak kucing tanpa bulu yang lahir dari kucing domestik, normal, di pertanian mereka yang bernama Jezabel. Tahun berikutnya kembali lahir kucing tanpa bulu tersebut. Kedua anak kucing ini diberi nama Epidermis dan Dermis. Kedua kucing tanpa bulu ini dibeli oleh seorang peternak kucing, breeder, kucing dari Oregon bernama Kim Mueske. Keturunan Dermis dan Epidermis ini yang kemudian disebut sebagai garis keturunan Pearson. Sementara itu di Minnesota, seorang breeder lain bernama Georgiana Gatenby juga mencoba mengembang biakan ras kucing tanpa bulu dari induk lain bernama Pearson yang kemudian berhasil melahirkan anak tanpa bulu. Lalu, Gatenby mengawinkan kucing-kucingnya tersebut dengan ras Devon Rex untuk memperkuat sifat-sifat genetiknya. Kucing-kucing dari perkawinan silang ini terbukti sehat dan diberi nama Sping. Nama tersebut diambil dari patung Sping besar yang berada di Giza, Mesir. Pada tahun 1979, induk kucing tanpa bulu bernama Bambi melahirkan dua ekor kucing tanpa bulu yang diberi nama Punky dan Paloma. Bambi merupakan kucing tanpa bulu milik peternak kucing, breeder, asal Kanada yang bernama Shirley Smith. Pada tahun 1983, Smith mengirimkan Punky dan Paloma kepada Dr. Hernandez di Belanda untuk dikembang biakan. Kemudian, Dr. Hernandez mencoba mengembang biakan kedua kucing tersebut dengan mengawinkannya dengan kucing ras Devon Rex. Kucing-kucing keturunan Punky, Paloma dan Pearson, Dermis dan Epidermis, inilah yang kemudian menjadi dasar pengembangan kucing ras Sping. Keempat kucing itu juga yang menjadi nenek moyang sebagian besar kucing Sping yang ada saat ini. Ciri Fisik Kucing Sping merupakan salah satu ras kucing yang mengalami mutasi genetik kucing Sping memiliki ukuran badan sedang, tegap dan bulat pada bagaian perut serta dada yang lebar. Kepalanya berbentuk segitiga dan lebih panjang jika dibandingkan dengan lebarnya. Dahinya ras bengal rata dan tulang bagian pipi menonjol. Ukuran hidungnya pendek dengan lekukan yang jelas atau terkadang hanya terdapat sedikit lekukan. Dagunya tegas dan memiliki sedikit kumis pendek atau terkadang sama sekali tanpa kumis. Kucing ini memiliki telinga besar dan lebar pada bagian bawah dengan posisi berdiri tegak, serta bagian dalam telinga tidak berbulu. Matanya terbuka lebar dan berbentuk bulat seperti buah lemon dengan ujung bagian luar mengarah ke telinga. Kucing Sping juga memiliki ukuran leher yang panjang, bulat dan berotot. Kakinya panjang dan proposional dengan ukuran tubuhnya, serta kaki depan yang lebih ramping dan lebih pendek dari kaki belakang. Jari kaki panjang dengan telapak kaki tebal. Ekor ras bengal berukuran panjang dan berbentuk cambuk, di ujung ekor terdapat sedikit bulu menyerupai ekor singa. Kulit pada seluruh tubuhnya memiliki sedikit bulu bertekstur sangat halus, dan membentuk kerutan di bagian kepala, badan dan kaki. Masalah kesehatan. Secara umum, kucing sping terkenal sebagai kucing yang sehat dan kuat. Namun, tidak adanya bulu tebal yang menutupi tubuhnya seringkali menimbulkan masalah kesehatan. Ketiadaan bulu tersebut biasanya membahayakan anak kucing sping yang baru lahir dan menyebabkan kerentanan terhadap infeksi saluran pernapasan. Kucing ini juga memiliki sistem pencernaan yang cukup sensitif, terutama pada saat masih kecil. Kucing sping akan mengalami diare selama berminggu-minggu jika diberi obat bius dan obat-obatan lain, serta makanan yang mengandung kadar protein kurang dari 80%. Penyakit diare tersebut juga bisa muncul jika kucing ini berpindah rumah atau diadopsi oleh pemilik baru. Selain itu, kucing rasping juga rentan terkena penyakit-penyakit kucing pada umumnya. Oleh karena itu, kucing sping wajib diberi imunisasi ketika masih kecil untuk menghindari penyakit-penyakit kucing yang parah dan mungkin dapat menular. Kucing sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari manusia. Di jalan, warung, gang-gang permukiman kerap ditemui kucing kampung sedang melintas. Di rumah gedongan kadang ada kucing ras yang harganya mengalahkan sepeda motor baru. Sping salah satu jenis kucing yang tergolong barang mewah. Harganya bisa mencapai 15 juta rupiah per ekor. Di Yogyakarta, baru ada satu breeder atau peternak sping. Big Day Chat House milik Bani Ravdinal berlokasi di Lempuyangan Yogyakarta. Saat ini ada 4 sping di tempat itu. Terdiri dari 2 jantan bernama Markus dan Bolang serta 2 betina Sepia dan Elora. Sobat penggemar kucing, kucing jenis sping ini justru untuk perawatan atau groomingnya lebih mudah. Karena tidak berburu maka tidak perlu dikeringkan dengan pengering rambut. Ujar Big Day, panggilan akrab Ravdinal kepada liputan 6.com, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2018. Dan Kita izahkan terdiri dari setan dan kembali 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 kembali. selamat menikmati 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 selamat menikmati